Pemirsa, roko elektrik atau dikenal dengan sebutan VAPE, kini menjadi bagian dari gaya hidup kaum milenial. Tak hanya di ibu kota, VAPE juga merambah ke berbagai daerah lainnya. Namun bagaimana legalitas peredarannya dan bagaimana pula adanya anggaran bahwa penyalahgunaan VAPE narkoba? Berikut liputan ini untuk Anda. VAPE atau yang sering disebut dengan roko elektrik, belakangan ini semakin banyak dikonsumsi masyarakat. Sebagian di antara penggunanya adalah para perokok yang beralih menggunakan VAPE. Maraknya, penggunaan VAPE membuat toko VAPE atau VAPE Store menjamur. Tak hanya di kota-kota besar, VAPE Store juga sudah merambah ke berbagai wilayah. Meski sudah masuk ke Indonesia sejak beberapa tahun lalu, namun legalitas VAPE ternyata baru saja disakan pada 2018 lalu. VAPE itu secara karakternya ya, kontennya itu memang ada nikotin. Dan nikotin itu memang paling mudah itu dari hasil tembako. Oleh karenanya secara karakter, dia itu masuk barangkanan cukai, yaitu yang masuk kategori hasil penggunaan tembako lainnya ya, atau biasa disingkat HPTL. Dengan penetapan tarif cukai liquid VAPE sebesar 57%, hal hasil negara mendapatkan pemasukan 154 miliar rupiah lebih pada akhir tahun 2018 dari 74 pabrik VAPE yang terdaftar. Angka yang cukup fantastis, mengingat tarif cukai VAPE baru diberlakukan beberapa bulan saja. Di sisi lain, tak hanya nikmat dihisap, bisnis beromset miliaran rupiah ini nyatanya menjadi incaran para oknum nakal, terutama bagi pengedar narkoba. Banyaknya kasus peredaran liquid ilegal bernarkoba pun kerap meresahkan masyarakat, terutama pengguna VAPE. Kalau narkoba bisa lewat dari mana saja, bisa masuk dari mana saja, bisa pakai alternatif apa buat dipakai, kan seperti itu. Cuman karena sekarang yang lagi diserang VAPE, yang tadinya image VAPE ini udah mulai membaik di masyarakat, sekarang jadi buruk lagi karena itu. Sebenarnya disayangin banget sih, benar-benar disayangin orang udah dapet alternatif buat ngilangin rokok, tapi dirusak lagi sama liquid narkoba. Jadi image orang tentang VAPE balik negatif gitu. Nah, bagi Anda yang menggunakan VAPE, ada baiknya memastikan liquid bebas dari kandungan narkoba. Salah satu caranya dengan membeli liquid di VAPE store resmi dan pastikan produknya memiliki pita cukai. Dari Jakarta, Devi Friahati Ningsi, Abdul Roshid, Ainews melaporkan.